Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pakar hukum Tata Negara, Prof. Mahfud MD, beranggapan bahwa amnesti akan sulit diberikan Presiden kepada Baik Nuril. Mengapa demikian? Langsung saja kita tanyakan kepada Prof. Mahfud MD yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Selamat malam. Ya Prof, langsung saya ke Anda. Yang terbaru Presiden sudah menyurati DPR. Rencananya akan dibacakan di Paripurna. Seberapa penting sesungguhnya pertimbangan DPR sebelum nanti Presiden akan memberikan amnesti kepada Baik Nuril? Pertimbangan DPR tentu sangat penting ya. Artinya itu harus ada. Cuma yang namanya pertimbangan itu tidak harus berisi persetujuan atau penolakan. Atau namanya pertimbangan itu tidak harus menjadi mengikat Presiden. Namanya juga pertimbangan. Kecuali persetujuan. Kalau persetujuan, kalau DPR tidak setuju ya Presiden tidak boleh melakukannya. Tapi menurut Undang-Undang Dasar harus mendapat pertimbangan. Artinya DPR memberi pertimbangan baik buruknya, kemana sebaiknya. Dan Presiden memutuskan sendiri tanpa harus sama dengan pertimbangan itu. Sesingkat demikian, saat ini menurut saya sebenarnya kalau dilihat dari prosedur hukum dan politiknya, itu sudah tidak sulit sih sebenarnya. Apalagi kalau infonya tadi Pak Yasona mengatakan DPR sudah akan memberikan persetujuan, kemudian Presiden sendiri akan segera memberikan amnesti itu kepada Baik gitu ya. Meskipun sebenarnya ya ini kemudian akan bertambah lagi perubahan-perubahan hukum kita dari waktu ke waktu. Teori dasarnya pengampuran atau penghilangan hukuman diberikan Presiden sebagai bentuk campur tangan keudikatif yang dibolehkan oleh konstitusi itu kan ada empat. Gerasi dan rehabilitasi diberikan sesudah orang dijatuhi fondis. Sedangkan amnesti dan abolisi diberikan orang kalau belum dipondis. Amnesti diberikan kalau orang belum diadili, abolisi itu diberikan kalau orang sedang menjalani proses peradilan tetapi belum dihukum. Itu teori dasarnya. Kemudian di undang-undang kita dulu disebut amnesti diberikan seperti itu kebebasan orang yang belum dijatuhi hukuman. Tetapi khusus untuk kasus politik. Itu dulu dijatuhkan oleh Bung Karno, diberikan oleh Bung Karno kepada pelawan gitu ya, penolak dengan cara agak melawan hukum. Hasil konferensi Meja Bunda tahun 50. Kemudian diberikan juga oleh Bung Karno kepada para yang disebut maaf tanda petik pemberontak di PRRI. Dikatakan orang PRRI, udahlah kamu tidak usah berontak lagi keluar dari hutan-hutan kembali ke pangkuan republik. Kami tidak akan mengadilimu. Itu namanya amnesti, belum diadili. Nah tidak ada sebelum itu kalau orang sudah diadili kok diberi amnesti gitu. Baru pada zaman Presiden Habibi, orang diberi amnesti sesudah ada di hukuman. Seperti Budiman Sejaknisko, Bintang, Pak Mungkas, Mosar, Pak Pahan, dan kalau tidak salah waktu itu ada 17 tahanan-tahanan yang dianggap berindikasi melawan politik Orde Baru atau berbeda pandangan politik dan Orde Baru lalu diberi amnesti. Nah itu baru. Kemudian Undang-Undang Dasar kita menyatakan gerasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan masa magung bisa diberikan oleh Presiden. Sejakkan abolisi dan amnesti diberikan kepada orang yang dimintakan pertimbangan dulu kepada DPR. Nah sekarang proses-proses itu sudah ditempuh dan menurut saya ya sebenarnya tidak tulis secara teknis. Cuma format tata hukum kita akan berubah ya. Prof. Begitu. Ya. Soal bahwa kemudian amnesti ini apakah bisa nanti semacam menganulir putusan MA dan kemudian bisa berdampak pada maruah institusi mahkamah agung. Akan seperti apa menjelaskan ini Prof? Tidak menganulir. Tidak menganulir karena proses-proses yang GMK itu sudah dianggap selesai sesuai dengan hukum gitu ya. Anggapannya begitu tetapi karena sesuai dengan hukum belum tentu sesuai dengan keadilan maka itu dianggap berlaku kemudian Presiden memberi amnesti. Penghilangan akibat-akibat terhadap apa yang telah dilakukan oleh seseorang sebenarnya tanpa harus diadili tapi ini sudah diadili. Nah makanya tadi saya katakan tata hukum kita ke depan agak berubah sedikit dengan ini gitu ya. Dimana perubahan itu bisa saja dalam waktu tidak lama ini orang juga minta amnesti kepada Presiden dengan mengatakan putusan MA tidak adil. Nah itu harus selektif benar memang dan kita memahami baik ini perlu dibantu karena dia diperlakukan tidak adil. Karena ada Presiden yang nanti akan bisa muncul dari situ ya Prof. Terima kasih Prof Mahfud MD yang sudah berbincang bersama kami mantan ketua Mahkamah Konstitusi yang juga merupakan pakar hukum tata negara.